Pulauan hektar sawah di lima dusun, desa Balong Gebang, kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, mengalami kekurangan air. Lantaran, kondisi air waduk sengon yang berada di dusun kewadikan, di sesetempat telah mengering sejak satu setengah bulan lalu. Tidak ingin nganggur, petani terpaksa menanami jagung di pasar waduk sengon. Pulauan hektar tanaman padi yang selama ini menggantungkan irigasi dari waduk sengon banyak mengering. Bahkan, beberapa lalu dibiarkan mangkrak karena petani tidak mampu membiayai untuk menyewa pengairan dari air diesel. Waduk sengon merupakan pengairan satu-satunya bagi petani di lima dusun di desa Balong Gebang, yakni dusun kewadikan, Balong Gebang, Balong Rejo, Kedung Rejo, dan Sawahan. Selama musim hujan, petani hanya menggantungkan pengairan dari waduk sengon hingga masa tanam ketiga. Namun, untuk tahun ini, kandungan air di waduk sengon telah mengering lebih cepat dari tahun sebelumnya, karena sudah tiga bulan tidak turun hujan. Kandungan air cepat mengering lantaran waduk tidak dapat menampung air hujan terlalu banyak, karena sudah dangkal dan lahan yang diairi terlalu luas. Terpaksa, sebagian petani banyak beralih kepada irigasi sumur pantek meski biaya operasional terlalu mahal. Petani harus bayar Rp17.000 hingga Rp30.000 per jamnya. Padahal, untuk lahan dengan luas per 4 hektare, membutuhkan 10 jam agar seluruh tanaman tercukupi kebutuhan airnya. Petani terpaksa membiarkan lahan sawahnya mengering. Tidak ingin rugi terlalu banyak, beberapa petani dusun kewadikan menanami jagung pada dasar waduk sengon. Ada 40 petani yang kini telah bercocok tanam jagung. Kira-kira waduk ini apa sangat penting bagi masyarakat petani di daerah sini? Penting banget, Pak. Ini untuk mengairi daerah mana saja, Mas? Di Sambalonggebang, Pak. Dusun, Kawedikan, Balonggebang, Sawahan, Balongrejo, Kedungrejo. Mas, harapannya Sambal untuk kondisi waduk ini bagaimana? Semoga pemerintah cepat ada pengerukan dan cepat ACC. Mas, terus ini kenapa, Pak, ditanami oleh warga sini? Itu ditanami apa, Mas? Ditanami jagung, Pak. Apa tidak dilarang oleh pihak pengairan? Dilarang sebenarnya, Pak. Tapi daripada tidak digunakan, mending dimanfaatkan bagi masyarakat. Terus, ini apakah tidak mengotori waduk itu? Tidak, Pak, karena petani juga jaga kebersihan. Warga berharap pemerintah secepatnya melakukan pengaruhkan sehingga waduk dapat menampung air lebih banyak sebagai cadangan irigasi bila musim kemarau tiba. Dari Ngajuk, Jawa Timur, Tim Melibutan Ngajuk TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.